Intro Tidak sepengendalian penduduk keluarga berencana wan pemberdayaan masyarakat Banjarmasin terus gencar melaksanakan berbagai program dalam penanganan wan percepatan penurunan stunting baik di kawasan kota hingga ke pelosok desa di Banjarmasin sehingga Banjarmasin mampu menurunkan kasus angka stunting dari 27,08 persen di tahun 2021 menjadi 22,04 persen pada tahun 2022 Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana wan pemberdayaan masyarakat Banjarmasin terus gencar melaksanakan berbagai program yang telah digaungkan dalam penanganan wan percepatan penurunan stunting baik di kawasan kota hingga ke pelosok desa di Banjarmasin Kepala DPP KBPM Banjarmasin, Muhammad Helvianor, Wetakoni Prima TV usai kegiatan pertemuan pemantauan wan melaporkan hasil percepatan penurunan stunting Diaulah Kayu Baimbai Balai Kota Jalan R.E. Marta Dinata Banjarmasin Tengah Baisukan Senin 28 Agustus 2023 memadahkan Sejumlah program telah dilakukan Di antaranya peresmian Kampung KB, Kampung Baiman Nang Waihini sudah mencapai 22 kelurahan atau lokus penanganan stunting Program dahsyat serta melibatkan sekitar 28 petugas penyuluh KB dengan memberikan bantuan kendaraan operasional untuk memperlancar tugas mereka di masing-masing kelurahan Dari program yang telah dilakukan ini menurut Helvianor Banjarmasin mampu menurunkan kasus angka stunting dari 27,8 persen di tahun 2021 menjadi 22,4 persen pada tahun 2022 Dari program yang telah dilakukan ini yang namanya penanganan dasar tidak perlu sehat atas stunting bagaimana kita dicoba untuk mengubah salah satu adalah mengubah perilaku jadi keluarga-keluarga yang suka stunting itu diajari bagaimana cara bagaimana sih yang namanya makanan yang bergizi kemudian bagaimana memasaknya kemudian kita lakukan evaluasi ada raporannya jadi ada di 20 kelurahan Kampung KB yang kemudian menjadi lokus penanganan dasarnya mereka dilatih kemudian dilakukan evaluasi bagaimana warga yang beresiko stunting kemudian mempraktekkan bagaimana menyajikan makanan yang bergizi Menurut Helvianor melalui data yang dihimpun oleh tim percepatan penurunan stunting atau TP2SD22 lokus mencapai 835 kasus dari jumlah 52 kelurahan di Banjarmasin